Ya hari ini tadi kami mendampingi klien kami, saudari Medina Zen, mengumumi panggilan dari penyelidik Molda Metro Jaya ya, khususnya ini itu. Tadi kami diperiksa, tadi dari jam sengat 3 sampai jam 7 ya sekarang ya, kurang lebih 4 jam. Tadi ada peristiwa juga kan, ada gempa ya kan ya, dimana tadi klien saya juga mengalami ada sakit ya, sakit tadi dibawa ke dopes juga, lambungnya bermasalah, tadi ada perawatan lah sekitar 1 jam, setelah itu dipiksa lagi, seperti itu. Tadi kami menjawab total lebih 52 pertanyaan. Ya seputar postingan-postingan, Tadi juga ada klarifikasi semuanya, kita sudah jawab, dan nanti kita akan mencoba mengajukan ahli ya, dari ahli bahasa, ahli ITE, sama ahli pidana. Seperti itu, walaupun klien kami sekarang sudah jadi tersangka, tapi kita harus tunjung asas hukum, asas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence, sampai ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Jadi kami harap netizen atau masyarakat, tetap jejung asas praduga tak bersalah, seperti itu. Saya santai aja sih, saya kooperatif aja, apa yang ditanyakan sama penjidik, saya jawab semua dengan baik, terus juga alhamdulillah semua pertanyaan juga saya lengkapi dengan sebenar-benarnya. Mbak, kan beberapa kali ini dipanggil Bintang Mankin, dan saya akan beri, seperti apa sih pemerintahnya sendiri? Lalu saya beritahu, dari tanggal 4 Januari, memang surat penetapan tersangkanya memang sudah ada, lalu dipanggil tanggal 10 Januari, tetapi kita sudah bersurat resmi, karena ada kesibukan juga, dan ada jadwal yang bentrok, kita sudah bersurat resmi ke bagian Renmin, dan juga dari tim penyidik juga sudah tahu itu. Cuma satu kali kok? Iya, cuma sekali. Satu kali seperti itu. Kalau media sendiri, kayaknya nih penangsaat, emang lagi bermasalah dengan? Iya, emang minggu lalu kan aku dirawat ya, dalam Bandung, lihat postingan di Instagram, satu minggu, karena memang harus melakukan aeroskopi, ada masalah di pencernaan saya. Jadi, memang setiap hari, sekarang saya disuntik lambung. Jadi sekarang kondisinya sudah mendingan sedikit. Berarti untuk terkait pemanggilannya, untuk kedepannya, untuk ada penggunaan lagi atau bagaimana? Ya, tadi kami mengajukan untuk ahli ya, ahli pidana, ITA, sama bahasa, yang kemungkinan akan kita hadirkan juga. Kita tadi sudah bersurat resmi untuk menghadirkan. Untuk materi-materi, kayak postingan kan memang, itu juga belum dipastikan kan, itu kepada orang pelakor. Di media sendiri, kayaknya nih, pengangkat emang lagi bermasalah dulu? Iya, emang minggu lalu kan aku dirawat ya, dalam Bandung, lihat postingan di Instagram, satu minggu, karena memang harus melakukan aeroskopi, ada masalah di pencernaan saya. Jadi, memang setiap hari, sekarang saya disuntik lambung. Jadi sekarang kondisinya sudah mendingan sedikit. Berarti untuk terkait pemanggilannya, untuk kedepannya, untuk ada panggilan lagi atau bagaimana? Ya, tadi kami mengajukan untuk ahli ya, ahli pidana, ITA, sama bahasa, yang kemungkinan akan kita hadirkan juga kan. Kita tadi sudah bersurat resmi untuk menghadirkan. Seperti itu. Untuk ya materi-materi, kayak postingan kan memang, itu juga belum dipastikan kan, itu kepada orang pelakor gitu kan. Karena memang kan, postingan-postingan tersebut kan, tutupi dan tidak ada mentek gitu. Kalau dikaitkan dengan unsur pasal 27 ayat 3 kan, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan. Sedangkan klien kami ini kan, nge-posting juga, tidak jelas juga itu untuk siapa, tidak ada mention, dan dari wajah juga tertutup, ya kita akan memperjuangkan itu. Pak, Jansi juga. Kemarin, kemarin, kemarin Biam Ewi menyebut, kalau kami dulu sempat meminta maaf, itu betul atau tidak? Tidak ada permintaan maaf. Sama sekali, Pak. Kita cuma melakukan, jadi, waktu itu sempat ada pertemuan, saya menurut saya sempat ada pertemuan. Di pertemuan itu, saya bilang ke Medina, bilang juga kepada, pihak yang di sana, sebelum memulai pembicaraan ini, kita saling memaafkan dulu ya. Saya suruh Medina, kalau Medina ada salah, minta maaf. Makanya juga, kalau ada, silakan menggunakan. Saya suruh, saya langsung memaafkan. Saya suruh, saya saling memaafkan. Mungkin tadi, klien saya juga terlupa ya. Memang sudah ada, kok permintaan maaf tertulis kan, dan itu kan juga terkait juga, SKB 3 Menteri, dan SEK Polri juga kan. Bukan personal ya, sudah bersurat resmi. Surat resmi, sudah meminta maaf juga. Udah di perihal, MDI mengecek, cincin, yang harus diserahkan sama, buji apa? Itu terkait, kasus lain mas, maaf ini terkaitinnya. Aku mengelurusin dikit, itu kan namanya hadiah ya, terus juga, hadiahnya juga untuk, seseorang, diperiksa oleh orang lain gitu. Gak etis sih, menurut saya, dan saya gak yakin itu cincin saya. Itu aja. Dan dia mengecek, bukan di toko yang saya beli. Udah ya, cukup oke. Kemarin kan sempat melakukan balik, itu gimana? Nanti kita tunggu, kelanjutannya aja. Masih diperiksa. MDI terakhir mungkin, tadi kan sempat depan, mungkin kas pemeriksaan sempat keluar, atau ya. Enggak, tadi lagi di dokter, aku lagi di suntik. Iya. Oke, gitu aja. Kebetulannya anak saya, tinggal lihat. Apartment. Apartment kan, tadi bisa diturun ke bawah, saya mau cek lah. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.